Sebanyak 11 dokter baru peserta pendidikan profesi dokter UNUSA dilantik dan diambil sumpahnya. Mereka adalah angkatan ketujuh yang dikukuhkan menjadi dokter setelah mengikuti uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter UKMPPD. Rektor UNUSA Prof. Ahmad Jassidi menjelaskan, hingga saat ini total UNUSA telah meluluskan 128 dokter. Diharapkan mereka dapat berkontribusi dalam membantu peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai kader kalian, wahai para dokter baru, bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara nilai-nilai kemuliaan, keluhuran, nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah, nilai-nilai moral yang menjadilah nasan perjuangan kalian di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Jauhan Farhad, salah satu dokter yang baru dilantik mengungkapkan, bahwa ke depan ia akan berkonsentrasi dalam program internship selama satu tahun. Para dokter muda ini akan membantu masyarakat di bidang kesehatan. Ya, Alhamdulillah setelah kami lulus di sini, selanjutnya kami masih akan melakukan proses, yaitu harus mengikuti kegiatan internship selama satu tahun, yang di mana kegiatan ini nanti kami akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya kami tidak bisa memilih di mana wilayah itu, karena sudah ditentukan dari bagian dari pemerintah. Seorang mahasiswa fakultas kedokteran baru dinyatakan lulus dan menyandang gelar dokter jika telah lulus UKMPPD yang diselenggarakan secara nasional oleh Panitia Nasional. Ujian UKMPPD terdiri dari ujian teori dan ujian praktek. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.